Di Food Vlog kali ini, kami berkunjung ke Ambrogeo Patisserie di Jalan Bandar, Tandung. Ini salah satu kafe yang memang sudah lama, sudah ada di Kota Bandung, namun menyajikan ambience dan tempat makan yang sangat nyaman. Ada kolam ikan, ada juga tanaman hijau yang sejuk di sekeliling kafe tempat makan. Bagi yang senang untuk memakan sambil melihatkan dan menikmati pancuran dari air dan juga hijaunya tanaman di samping, bisa memilih tutup meja makan yang berada di samping kolam ikan. Di sini juga cukup luas untuk area makannya, ada dua lantai, bisa naik ke tangga ke atas untuk mengakses ke area makan di lantai dua. Kafe ini cukup nyaman untuk menikmati teh dan kue, roti di sore hari bersama teman-teman dan keluarga. Apalagi di hari nunggu, hari weekend. Untuk teman-teman yang suka upload ke Instagram, foto-foto sambil makan di kafe, ini ada area seperti belakang yang cukup Instagram-able untuk makan. Nah, makanan yang kami pesan untuk ngetes sore kali ini adalah blueberry cheesecake yang lumayan enak dan ditemani dengan secangkir teh hangat. Main course yang kami pesan di kafe ini adalah potato hash and beef bacon. Namun sayangnya, hash potato-nya habibis, jadi kami sudah diganti dengan kentang goreng french fries. Dilengkapi dengan telur mata sapi, sosis, dan juga big bacon. Sebelum pulang, kami menyempatkan juga untuk lihat-lihat roti-roti kue yang dijual di area depan kasir ketika memasuki area pintu masuk di kafe ini. Ada berbagai jenis roti yang dijual di sini. Beberapa yang kami beli adalah croissant, ada plain croissant, kemudian ada juga almond croissant, dan berbagai jenis kue lainnya. Kami bawa pulang untuk dibungkus. Di sini juga berbagai makanan manis ada. Makaron yang berwarna-warni bisa dilihat sangat sungguh menggugah selera. Warna kuning, merah, coklat, hijau, semua makaron. Ada juga croissant manis yang dijual di sini, salah satu kue yang lagi tren sekarang ini. Nah, ada juga tart, cakes yang ada dijual di sini, yang tadi kita beli juga dulu dari cheesecake, makan di sini. Ada juga beberapa kue-kue mini yang ada di sini. Karena sekarang bulan Desember, maka kafe ini juga menjual Christmas hampers untuk tingkisan bagi sanak family. Demikian food vlog saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.